Oke kita sampai di jembatan Luna Maya Dan tuh lihat persawahannya Luas banget Persawahan nanggulan Kelihatan dari sini Pembangkit listrik tenaga mikro hidro Semawung atau PLTMH Semawung ya Terima kasih telah menonton Halo teman-teman selamat datang di channel saya Anto Wahyu Atmojo Gimana kabarnya hari ini semoga tetap diberikan kesehatan supaya kita masih bisa tetap jalan-jalan Nah pada video kali ini saya pengen ngajak teman-teman semuanya untuk jalan-jalan virtual Kali ini saya pengen menelusuri sebuah selokan yang sangat terkenal Yaitu selokan Mataram Nah cuman untuk yang kali ini selokan Mataramnya adalah Selokan yang mengalir di daerah Kulonprogo Yang menuju ke daerah Kulonprogo Nah kali ini saya akan menelusurinya startnya dari daerah Kirimulyo Nanti saya akan jalan menuju ke hulunya Nah kali ini saya akan menelusurinya Mulai dari daerah Kirimulyo Nanti saya akan berjalan menuju ke arah Kalibawang ya Di sungai Progo Yaitu di jembatan Ancol Nah bagaimana keseruannya Apa aja yang nanti akan kita temui Ikuti perjalanan saya Di sepanjang selokan Mataram ini teman-teman Pasti pemandangannya akan bagus ya Karena backgroundnya itu adalah pegunungan menoreh Jadi kelihatan banget backgroundnya pegunungan menoreh Nah kita melewati jembatan Jadi selokannya ada di bawahnya jembatan ini teman-teman Nah sekarang selokannya berada di sebelah kanan saya Jadi itu pegunungan menoreh juga Ini ada kayak dam gitu ya Wah indah banget tuh Keren Sampai jumpa Kalau dilihat dari airnya yang tenang Ini tuh berarti selokannya itu dalam teman-teman Wah disitu ada spot Wisata juga Peristo Tuh bagus banget Keren Kayaknya harus berhenti deh disini Nah kita sudah hampir sampai di jalan Kali Gesing ya Jalan Raya Kali Gesing Nah itu Ada kopi Ampirono Kopi menoreh atau kopi Ampirono Kafe itu ya Nah disana juga ada tuh kafe-kafe Di sebelah kiri atas itu Oke kita akan lanjut terus ya teman-teman Menyeberangi jalan Raya Kali Gesing Kita akan terus menyusuri Selokan ini sampai nanti Tembus ke jalan Namanya tuh kalau tidak salah jalan persatuan apa ya Jadi itu adalah jalan yang bisa tembus Ke berempatan Dekso Jadi ini selokannya juga dari sungai Progo ya Dari sungai Progo Terus Tapi yang mengarah ke Kulon Progo Bukan yang mengarah ke Timur Bukan yang mengarah ke Kali Opa Ini selokan yang mengarah ke daerah Kulon Progo Jalan inspeksinya mulus ya disini Dan tuh lihat persawahannya Luas banget Persawahan nanggulan Dan kelihatan dari sini Wah sayang tuh ada matahari disebelah sana Disebelah depan Oke kita sementara menjauh dari selokan ya Mudah-mudahan nanti bisa bertemu lagi dengan selokan Biasanya emang kayak gitu Jalan Nah ini kita ketemu lagi dengan selokannya Karena tadi kayak Ngelewatin Jembatan dulu kan Jadi selokannya tuh lewat Atas Atas sungai ya Hmm bagus ini halus kita masih berada di jalan inspeksi selokan Mataram di Kulon Progo dan haparan persawahan yang ada di sebelah kanan selamat menikmati selamat menikmati selakannya ada di bawah Itu tadi adalah jalan kecil yang masuknya itu lewat pertigaan degan Oke kita sampai di jembatan Lunamaya Kenapa kok jembatan yang disebut jembatan Lunamaya Namanya itu adalah jembatan Talang Bowong Orang-orang nyebutnya jembatan Lunamaya kalau enggak salah ya Oke kita lanjut teman-teman Kita masih menyusuri jembatan kok jembatan menyusuri eh selakan Mataram Kulon Progo di Kulon Progo Nah di sini ada sedikit jalan yang dirubah jadi paving-paving ya Kalau papasan dengan mobil jadi agak ngeri juga nih karena jalannya sempit Nah ini parkir di sini Nyari rumput Nah kalau yang di Kulon Progo ini selakannya banyak yang dikasih atas gini ya Nah dikasih apa namanya biar nanti bisa ditutupin gitu Kayak dikasih beton-beton gitu atasnya Wah ini luas banget nih selakannya Area sini Dan kalau dilihat debit airnya itu gede banget nih debit airnya Oke kita sementara melewati jalan menurun Selakannya ada di atas itu teman-teman Wuhu Wuhu bagus banget pemandangannya Keren Wuhu bersawahannya luas banget tuh di sebelah kanan Wuhu Kita lewat sini Berpisah lagi dengan selokan Kita ikutin saja jalan ini teman-teman Nah itu selokannya itu di atas tuh Oke selokan ada di sebelah kiri kita Wuhu jalannya naik Jalannya naik teman-teman Nah selokannya di bawah tuh Dan di depan itu adalah Pegunungan Masih Pegunungan Menorai ya Dan hamparan sawah di sebelah kanan itu Nggak henti-hentinya itu bagus banget Itu puncak tertinggi Itu puncak apa ya Oke puncak keleco itu yang di sebelah kiri Saya ini teman-teman Puncak keleco Nah puncak keleco itu parkirnya ada di sini Di bawah sini Nah kita sampai di jalan Yang dari arah dekso Nah disini tuh spot Yang bagus nih biasanya buat foto-foto ini sungainya Jadi ini Pintu air Selokan Mataram Nah puncak keleco itu ada di atas sana teman-teman Di daerah sana itu Puncak keleco Tuh disana Pemandangannya bagus ya Gamparan persawahan Jadi ini kita berhenti dulu teman-teman Oke teman-teman Setelah saya lihat map Ini namanya adalah Kali Dungrong ya Sungai Dungrong Jadi ini adalah spot Sungai Dungrong yang biasa Dibuat foto-foto Terus itu adalah jalan persandian Di depan itu Jalan besar itu Jalan persandian Yang dari arah dekso Oke teman-teman Dari Spot Sungai Dungrong ini Kita akan lanjut ya Menyusuri jalan Selokan Mataram Bagaimana nanti Pemandangan-pemandangan apa nanti yang bisa kita dapatkan Ini adalah jalan persandian Kalau kesana Kalau kesana itu menuju ke dekso teman-teman Jadi kita akan menyebrang ya Menyebrang ke sini Masuk ke jalan Apa namanya ini Jalan Selokan Mataram Jalan inspeksi Nah harusnya Masuknya lewat jalan yang itu ya Jalan aspal yang di sebelah sana Nah harusnya Masuknya lewat situ Oke kita Menyusuri lagi Selokan Mataram Dalam ini teman-teman Kita nanti akan Berhenti atau tembus Di daerah Desa wisata Boro ya Dulan Dulan desa Boro Ini Mikrohidro Nah disini ada Tempat Anu ya Kayak Mikrohidro Atau Apa namanya Pembangkit listrik Tenaga Air Tenaga arus air Nah disitu ada Kantornya Karena tadi saya lihat Kayak Anu ya Apa namanya Dibuat Kayak air terjun Yang sangat tinggi Sekali disini Tuh Jadi ini kayak Menjalankan Turbin Jadi kayak Menjalankan turbin ya Di bawah situ Mungkin ada turbinnya Tuh Arusnya Gede banget kan Ini dibuat sempit Dibuat sempit gitu Terus dibuat Tinggi Oke Meninggalkan PLTA Atau Pembangkit listrik tenaga air Atau Mikrohidro Kita lanjut Melanjutkan perjalanan SD Negeri Belumbang Tuh lihat Persawahannya tuh Keren Terasering Kita masih menyusuri Selokan Mataram Sampai nanti Berhenti Berhenti di Desa Boro ya Teman-teman Tulen Desa Boro Wah Keren Persawahannya Hijau Cuman ini masih Kayak ada Asap Atau kabut Kabut Begitu ya Jadi Kayak Enggak Clear Gitu Suasananya Atau Pemandangannya Itu kayak Enggak Clear Keren Banget Wah Ini juga kayak Ada Semacam Dam Gitu ya Pintu air Nah Sekarang Selokannya Ada Di sebelah Kanan Wah Ada Mobil Ini Kalau Papasan Mobil Sama Mobil Atau Enggak Sempit Banget Wah Arusnya Itu Gede Banget Disini Oke Teman-teman Kita Akan Lihat Dulu Ya Ini Disini Arus Dari Selokan Mataram Itu Terlihat Gede Banget Sampai Sampai Keren Ya Hijau Oke Teman-teman Kali ini Saya sudah Sampai Di Jalan Borodekso Saya Saya akan Coba Terus Ya Lanjut Mengikuti Selokan Mataram Ini Masih Berjalan Atau Menyusuri Jalan Inspeksi Selokan Mataram Wah Disini Kayak Selokannya Itu Lebar Banget Tuh Sekarang Saya Berada Di Daerah Kecamatan Kalibawang Teman-teman Selokan Mataram Ada Di Sebelah Kiri Saya Dan Ini Saya Berjalan Menuju Ke Arah Kalau Tidak Saya Ke Arah Timur Ya Ke Arah Sungai Progo Semoga Jalan Inspeksinya Ini Tetap Bagus Seperti Ini Sampai Nanti Sampai Mana Gitu Ujungnya Ujungnya Sampai Mana Gitu Saya Juga Belum Tahu Ini Nanti Mudah-mudahan Jalannya Tetap Bagus Karena Ini Kalau Saya Lihat Ini Semakin Menyempit Jalannya Oke Sekarang Selokan Mataram Ada Di Sebelah Kanan Jadi Jalanan Ini Mirip Mirip Jalanan Yang Selokan Mataram Yang Menuju Kali Opak Jalannya Sempit Seperti Ini Ini Gerojokan Gerojokan Tirip Bentar Bentar Selokannya Dimana Kok Ilang Apa Di Atas Atau Di Bawah Sini Selokannya Kayaknya Selokannya Ada Di Bawah Ini Loh Yang Di Semen Ini Jadi Ditutupin Nah Di Bagian Ini Tebingnya Kelihatan Tinggi Banget Ya Mudah-mudahan Ini Selokannya Ketutupan Ini Ya Waduh Nah Ini Dia Udah Kelihatan Lagi Emang Dia Itu Sempit Gak Selebar Yang Tadi Tapi Mungkin Dalem Mungkin Jadi Kayak Ditutupin Gitu Kalau Yang Sini Udah Lebar Lagi Selokannya Ada Pegues Masih Di Jalan Selokan Mataram Di Daerah Kalibawang Kulan Progo Masih Setia Mengikuti Dan Ini Petuan Sama Rombongan Pegues Teman Teman Jadi Harus Hati-hati Juga Terima Oh Padahal Kesini wangi-wangi orang sepedaan wangi-wangi padahal berkeringat suasananya masih asri disini tumbuhan-tumbuhan pohonnya itu masih rimbun-rimbun ya teman-teman selamat menikmati wow disini ada kayak semacam pintu air ya sebelah sini teman-teman jadi ini adalah pembangkit listrik tenaga mikro hidro semawung atau PLTMH semawung ya jadi disini ada apa kayak semacam grojokan gitu ya yang berfungsi untuk menjalankan turbin jadi dari atas sana airnya diturunkan kesini untuk menjalankan turbin teman-teman jadi untuk menjalankan turbinnya untuk menghasilkan listrik dan tadi jalan yang di sebelah sana itu adalah jalan nanggulan mendut jadi ini sudah hitungannya sudah mendekati hulu ya mendekati sungai progo bisa kita lihat disini airnya debitnya sangat gede banget disini sampai kayak ada umbak-umbak gitu teman-teman oke teman-teman untuk ekspor selakan mataram kulan progo itu saya closing sampai disini ya tadi mulainya dari daerah mana itu girimul ya kecamatan girimul ya atau tepatnya di daerah deket puncak saka kalau gak salah ya terus sampai ke arah timur sini di jalan nanggulan mendut atau deket dengan sungai progo ya hulu dari selokan mataram oke terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya sampai jumpa di video-video saya selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax